Kedung Peradaban 1 MBS Putri Tarunak Rapia, Kota Pekalongan diresmikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Momadiyah Prof. Dr. Abdul Muhti pada hari Minggu 27 Maret 2022. Selain peresmian juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung 2. Prof. Muhti menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan MBS Tarunak Putri Kerapia ini. Saya berharap pembangunan MBS Tarunak Putri Kerapia ini kedepannya dapat menjadi sarana pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas SDM di kota Pekalongan dan sekitarnya. Kedepan diperlukan generasi yang kuat dan kreatif, punya kekuatan iman, kekuatan peradaban, dan kekuatan ekonomi. Ini merupakan bagian penting dari pendidikan yang harus mengajarkan kesalahan atau paiti, integritas ahlak yang mulia atau integriti, dan entrepreneurship. Pendidikan ini dimulai pada penekanan kemampuan berbahasa yakni bahasa Arab untuk membelajari ilmu agama, bahasa Inggris untuk mempelajari sains modern, dan bahasa Jawa atau daerah untuk melestarikan budaya. Ada yang usul juga ditambahkan dialek Pekalongan, Semakin banyak bahasa yang kita kuasi, semakin banyak bidang yang dapat kita akses. Ya pertama kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan MPS Putri Taruna Kerapia ini. Dan yang kedua kami sangat menerah agar pembangunan MPS ini dapat menjadi sarana pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas berdaya manusia, khususnya di Pekalongan dan sekitarnya. Dan tentu kita ke depan memang sangat memerlukan generasi yang kuat, generasi yang kreatif, utama adalah generasi yang punya kekuatan iman, kemudian kekuatan peradaban, dan tentu kekuatan ekonomi. Ini saya kira menjadi bagian penting bagaimana agar pendidikan itu senantiasa mengajarkan tentu saja piti, kesalahan, kemudian mengajarkan integriti, akhlak yang punya, kemudian entrepreneurship. Sementara itu Ketua DPRD Kota Pekalongan, Muhammad Asmi Bashir mengatakan, bahwa ia berkesempatan diudang oleh pengurus MPS Putri Taruna Kerapia yang ketuanya kebetulan adalah gurunya ketika SMP. Hari ini peresmian gedung dan peletakan batu pertama pembangunan gedung selanjutnya. Saya berharap bahwa ini gedung bisa memberikan manfaat yang luar biasa, tak hanya bagi Muhammadiyah, tetapi masyarakat Kota Pekalongan secara umum. Disebutkan Asmi bahwa gedung ini berdiri di atas tanah wakaf 13.000 meter kubik, yang artinya bisa menjadi salah satu tempat untuk pusat pendidikan di Kota Pekalongan, khususnya di wilayah Pekalongan Utara yang kualitasnya baik. Selamat atas peresmian gedung ini, semoga lahir generasi muda yang baik, berahlakul karimah, dan bermanfaat. Kita tahu di masa yang cukup sulit ini, gedung ini bisa berdiri dengan sangat luar biasa, diberikan support wakaf hampir 13.000 meter persegi, yang artinya ini bisa menjadi salah satu tempat untuk pusat pendidikan yang ada di Kota Pekalongan, khususnya Pekalongan Utara dengan kualitas yang insya Allah cukup baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman MBS Taruna Rapia, dan juga teman-teman BDM Pekalongan, semoga bisa lahir generasi-generasi muda yang bisa membangun Kota Pekalongan lebih baik, berahlakul karimah, dan bermanfaat bagi Nusadar. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.